halo teman-teman kita lagi di jalan, sekarang posisinya kita udah dekat dengan bengkel yang kita bisa bilang spesial karena kita mau nyamperin bengkel itu karena mobilnya stefanus lagi disana dan melakukan pengujian atau daino test nah kira-kira setelah kemarin performa yang kita modifikasi di mobilnya itu selesai kira-kira dapat berapa, kalian boleh komentar di bawah kita lihat dulu, kita mau daino dulu mobilnya dan sekarang kita udah dekat oke, diikutin urus oke teman-teman, udah di atas daino sekarang mobilnya lagi di set, semuanya mau dirapin dulu kabelnya terus menurut lo dapat berapa? jujur gue dapat 240 on engine udah bersyukur 240 tapi ekspektasi lo kira-kira? gak gak tau gue gue gak bisa ekspektasi lo, tapi kalau gue dapat segitu gue lebih syukur udah, itu aja sih oke kita saksikan nanti gimana, seganes apa mobil ini di atas mesin daino oke dihasilkannya dengan angka, nanti kita lihat oke 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 oke, tadi adalah run standarnya jadi kalau kalian penasaran standar manualnya RX8 itu berapa yang tadi kalian bisa lihat sendiri jadi sekarang setelah run standar ini kita akan melakuin run performa yang ecu piggybacknya sudah diganti oleh dustex, oke yang ini adalah standarnya yang ini sudah didaset nah teman-teman sudah selesai dyno jadi mobilnya ditinggal selama beberapa hari karena susah banget tuningnya jadi akhirnya dapat dan hasilnya memuaskan bentar gue pinjem pinjem-pinjem nah ini hasilnya lihat disini aja biar lebih terang mantul loh nah bentar gue matikan oke ya, kalau kalian lihat ini adalah powernya jadi HPnya dapat 230,2 ya pokoknya flywheel HP ya flywheel HP nah ini torsinya jadi dapat power picknya di 198,6 dan kalian kalau lihat grafiknya memang rotari pada torsinya ya begitulah apa adanya dan untuk HPnya lihat ya bagus banget jadi ini setelah unicip yang biru dan yang merah itu ya sebelum begitu nah teman-teman sekarang kita mau coba dulu bawa balik mobil ini, gimana rasanya oke sekarang kita lagi keluar tempat tuningnya ini si Anus mau cobain dulu perbedaannya ya pendek doang jarak pendek berasa gak Nus? belum sih belum ya ya udah hilang oke tadi sempat nyala jadi traction control ABS ya sama ya salah itu kalau bisa gain dong sama check engine nya nyala tadi berasa sih Nus? lebih kaget gak sih? tapi masih dudutan nih iya pasti emang karakter nya gitu gak sih? mungkin ya tidak kenapa? rebet 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 oke sekarang kita udah mau naik tol tinggal ke kiri doang kita tes tarik pol gini ya oh atasnya enak sih ini G3 ya jadinya G3 terus kita lagi tes menariknya maaf doang gak terlalu pol-pol kan udah berasa sih enak banget ya itu pol di G4 jadi narik dari G4 barusan nah kenapa-napa sih panjang sekali ini memang karakter Rotary jadi kalau kalian yang belum tahu Rotary itu bisa sampai RPM 9 benar dan yang unik tipe kali kalau misal nge-pol banget ada suara punggipip gitu ceng cuy atasnya Rotary ya tadi udah sampai 190 ya emang iya? iya, speed only gak kelihatan dari kamera geng guys, ke atas 90 ya kenceng banget atasnya Rotary enak banget HP nya kita tes tarik sekarang dari gigi berapa? 4 ya oke, go ya 195 teman-teman dapet 195 km per jam barusan dan kalian kalau perhatiin suaranya kalau ada suara yang ngedengung, yang ngup gitu itu suaranya suara intik jadi Stefanos ganti purpose nya juga bukan untuk tenaga karena sebenarnya tenaganya mirip-mirip tenaganya mirip-mirip, gak terlalu beda iya eee ya suaranya itu yang diutamakan sama Stefanos kenapa dia ganti intik iya, 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 dengar, dengar, dengar ha 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 eh, dapet ya gue kan ngges? kemayat lah, ngaruh lah jadi bisa dibilang nggak sia-sia untuk ganti dash-tack dan dash-tack ini yang kita gunakan itu Unix ya, piggyback oh, Hilento nah, itu Raffland Show Raffland Show nanti kita bikin episode ya, satu episode itu kita bikin bisa dibilang tutorial Hilento nggak? ya boleh nah, untuk yang bawa-bawa manual, seru Hilento oh iya, teman-teman, kita belum pernah nge-review mobil ini sebelumnya jadi, apa rasanya sebenarnya bawa RS8? kuda iya, salah satunya kayak kuda jadi, kalau kalian jalan nih, ada sambungan yang di tol itu berasa banget kayak jedek-jedek-jedek gitu itu berasa banget dan di mobil ini shocknya mati yang di belakang di depannya juga berasa banget jedek-jedeknya itu kayak enek kuda gitu loh goyangnya nggak biasa gitu ya kalau untuk hari-hari sebenarnya mobil ini agak capek untuk di bawa karena juga untuk manualnya, koplingnya juga serba spontan semuanya sebenarnya masalahnya bukan koplingnya, bukan manualnya, bukan apa itu masih bisa di tolerir lah dengan driver maksud saya kalau lu, tergantung lu lah itu tapi ada satu yang menurut saya nggak bisa di tolerir bensinnya boros nah, bensinnya boros jadi ibaratnya kalau di motor, ini kayaknya wrecking ya, Nus lebih boros kayaknya ya namanya sama-sama wreck sih iya, sama-sama wreck iya sih, nggak salah terus, jadi kalau misalkan kalian bawa nih ya gua udah pernah bawa, jadi berapa kali mobil ini dan yang gua rasain itu jadi mobilnya, kalau ngelepas kopling itu juga spontan banget rasanya terus, kalau nge-gas juga kayaknya ngendut-gutan gitu loh susah jadi ngontrol kopling, ngimbangin kopling sama si gasnya itu gitu dan remnya juga lumayan paten banget ya lumayan lah ya, jadi jadi, kalau misalkan kalian nge-rem tuh kalau Hilento ya, apalagi kalau misalkan kalian bawa mobil performa kan kalau misalkan yang udah biasa, bawa manual ya kalian biasa ngelakuin Hilento jadi kalau Hilento di mobil ini susah banget karena range rasio dari gigi gua panjang banget, karena RPM-nya sampai 9 sampai itu pertama kali gua bawa mobil ini pas gua Hilento jadi mobilnya sampai belum ternunduk karena gua nggak biasa bawa mobil ini dan RPM-nya tinggi sekali gitu gitu ke-arem, RPM-nya langsung turun pas gua Hilento, mobilnya kayak nyusruk gitu mobil ini malas ganti giginya woy ya, gitu lah semacam malas ganti giginya woy terus tegaknya di gigi gitu terus hee, apaan? hee, hee, hee pantat nah, next gua mau review di bagian transmisinya di mobil ini, jadi transmisinya menggunakan 6 speed manual dan single clutch ya, untuk standarnya ya nggak kacau bener, ada mobil 2-2 clutchnya di kapit ya, kalau misalkan yang BMW-BMW kan Matic-nya udah dual clutch ya itu Matic, bukan manual pak DCT itu Matic pak, buat manual, nggak ada kopi-nya terus ee ada console box di sini oh, ini bukan console box namanya oven iya oven jadi kalau kalian taruh apapun, minuman yang dingin-dingin, atau apapun yang di sini udah pasti overheat kalau HP overheat pasti nah, kunci gua, gua ambil, gua melepuh aja nah, itu panas banget di sini jadinya ini kalau kalian di sini ya, ngerasa ini panas banget ini ya, kekurangan RX-7 di situ tapi untuk ke bawah fun banget terus audio yang udah dapetin kalau kalian bisa lihat, bosei udah bosei kalau ini paket Grand Touring namanya mobil iya, paket Grand Touring lah jadi dapet bosei, dapet sunroof jadi kalau kalian juga belum pernah tahu RX-7 punya sunroof dan pintu belakangnya ya orang-orang kira mobil ini tuh bupe atau dua pintu sementara mobil ini tuh empat pintu kalau kalian tahu jadi pintunya ini kayak scissor door ya yang dulu bilang ini suicide door yang bukanya tuh kayak gerbang jadi gua buka sini satu ya gua buka sana satu kayak dayung kayak dayung lah bisa dibilang terus, apa lagi sih fungsinya mobil ini ya gitu tapi panas banget terus ini ga dimatiin tuh nih ya sunroofnya begini terus ada satu kaca di belakang yang di sini ini jadi kalau kalian ngebuka tuh tinggal didorong doang kayak mobil zaman dulu jadinya kayak kincang-kincang di belakangnya iya, begitu terus kalian bisa lihat ya di bangkunya udah ada ciri-ciri rotary nya disini ada lambang rotary gini ya segitiga jangan usah disitu ya gua lihat aja bentuk shift knob bentuk shift knob nya juga segitiga kebalik gitu ya maco terus overall mobil ini gimana terus? ya mobilnya cukup fun lah cuman menurut gua kalau ini dateng dengan turbo kayak RX7 mobilnya bakal mantep banget tapi untuk sekarang menurut gua mobil ini masih pelan cuman ya udahlah diterima aja lah tapi kalau untuk cruising sama temen-temen yang lain enak dong ya udah cukup lah kita cruisingnya balapannya pake Fortuner biasanya lah ya ini contoh ya balapan di jalan nggak boleh mbahayain orang ini sih kuali kalau kosong ya Pak dari kalau aku coi kalau jago gitu ya ya maco ya jadi mobil udah kita bawa pulang ya mobilnya enak tapi ada satu masalah balannya kempes seperti yang kalian lihat disini jadi gua mau isi angin dulu sama isi bensin dan tunggu kelanjutannya untuk mobil David yo jangan lupa like, share, subscribe-nya share-nya yang banyak dan kita lagi ngopi dulu karena PSBB jadi ngopi di luar jangan jarang keep safe juga kalian jangan lupa pakai masker gua lepas karena gua lagi ngerok oke kalian baik-baik di rumah dan jangan kemana-mana oke thank you for watching bye-bye selamat beri Terima kasih.